Jimen yang artinya gerbang keemasan adalah salah satu pulau lepas pantai yang paling dekat dengan China yang berada di bawah kekuasaan Taiwan. Terlihat berseberangan dengan kota Xiamen di provinsi Puchian, China, yang mana jaraknya hanya beberapa mil perjalanan. Di setiap sisinya dikelilingi oleh lautan, berada di areal seluas 150 km persegi, dan hanya ditempuh dalam waktu satu jam dari Taipei dengan pesawat militer. Karena terisolasi oleh lautan, Jimen merupakan salah satu pulau kunci pertahanan militer di selat Taiwan, yang dikelilingi oleh pantai yang indah dan ditumbuhi oleh pepohonan yang rindang. Di sana terdapat beberapa gaya bangunan Min'an tertua, peninggalan zaman dinasti Ming dan Qing. Sebagai selat penjagaan yang diintensifkan di tahun 1950-an, Angkatan Perang membuat markas pasukan dan menyebarkan ranjau darat di kawasan pantai sebagai pertahanan terhadap serbuan komunis China. Bagaimanapun, pada awal 1990-an, pemerintah Taiwan telah mengurangi pengawasan terhadap pulau itu dan membuka pintu untuk para wisatawan. Ranjau darat menjadi rintangan utama bagi wisatawan lokal. Mulai dari tahun 2006, pemerintah memberi instruksi kepada Departemen Pertahanan untuk membersihkan ranjau-ranjau darat tersebut sebelum tahun 2013. Terdapat 154 ladang ranjau dengan lebih dari 73 ribu ranjau darat menyebar ke seluruh areal dari 2,8 juta meter persegi. Seperti pada bulan Mei 2009, ada 27 bidang telah dibersihkan mencapai 30,5 persen. Ketika ditanya tentang apakah pembersihan ranjau dan pengurangan pasukan akan mengurangi kekuatan pertahanan militer Taiwan di Jimen, seorang jurubicara Kementerian Pertahanan Nasional mengatakan, China tidak pernah menyerah mengambil Taiwan dengan kekerasan. Apa yang kami lakukan sekarang adalah sedang menggunakan teknologi yang lebih baik, mengurangi jumlah pasukan, tidak akan mempengaruhi kekuatan militer. Program ini adalah sesuai dengan standar penggunaan ranjau internasional, atas perintah komandan daerah Jimen. Tindakan ini adalah dipertimbangkan sebagai alasan untuk perikemanusiaan dan perkembangan daerah setempat. Pada dasarnya, kita sekarang mendukung kemanusiaan internasional di dalam tindakan penggunaan ranjau. Prinsipnya, kita tidak akan menyebar ranjau lagi. Walaupun pulau itu mengalami 40 tahun di bawah kendali militer, namun ia agak misterius. Bisa memelihara kekayaan budaya dan keindahan alamnya. Yang terkenal adalah Wind Lion God, rumah tradisional Min'an, bahkan sebuah pabrik pisau dengan menggunakan kulit bom yang ditembakkan langsung dari Cina. Semuanya menjadi modal yang unik bagi pulau itu. Diharapkan, ketika ranjau darat tersebut telah dibersihkan, pulau itu akan kembali kepada bangsanya sebagai tempat yang aman dan menyenangkan bagi kunjungan wisata. Wartawan NTD TV melaporkan dari Jimen, Taiwan.